Hai 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 balik lagi dengan raja sulap hari ini kita mau belajar trik simpel banget jadi dari tangan kosong kelihatan gini terus langsung muncul kaya ya nggak pakai cincong muncul gampang banget kita singkat aja video kali ini kita lihat caranya setelah yang satu ya teman-teman balik lagi dengan raja sulap buat yang baru datang gua ucapin dulu selamat datang di raja sulap jangan lupa klik subscribe di like juga video ini Oke ini trik simpel ya waktu itu gue pernah posting sebenarnya udah lama dikira ini pakai trik kamera guys ya menurut kalian gimana ini trik kamera atau enggak ya sebenarnya jawabannya enggak karena bisa dimainin secara live ya buat video juga bisa Oke langsung ke rahasianya rahasianya jadi kalian perlu kain ini gua kebetulan pakai kainnya bunga-bunga lu mau pakai kain apa aja boleh ya yang penting tipis ya harus tipis kain yang tipis kalau digulung-gulung bisa jadi kecil ini gua pakai kayak gini dan rahasianya adalah di sini nih guys nih nih dia ini rahasianya Oke jadi di salah satu ujung dari kain ini ini gua kasih gua ikat-ikat gitu ya terus gua kasih Kak kayak apa ini nilon benang nilon ya nilon gitu ya benang nilon gitu nilon yang kayak buat pancing atau buat layangan gitu ya buat mancing itu buat mancing tuh guys kayak gini tuh guys ya di salah satu ujung aja ya jadi yang di tiga ujung lainnya enggak ada ini nanti kita kita lipat kayak gini nih kalau gua gua ini yang ada ujungnya kelihatan ya nah ini gini ya terus ini aku lipat dua nih guys tapi lipat duanya jangan sama rata ya guys nih aku lipat duanya enggak sampai habis nih kayak gini aku ambil segini terus sisanya aku gulung aku gulung gini aku gulung gini makanya harus tipis ya makin tipis dipakai bagus nah ini kan dia sisa di sini nih karena dia nggak sama rata tadi kan nah yang ini ini aku pelintir kecil gini udah kalau udah nih aku puter di sini nih guys tuh aku puter gini Hai memutar dia kayak gini kelihatan ya kalau udah muter nah ini nanti sisanya ini aku selipin di sini di yang tadi puterannya kain tadi ini aku selipin doang kayak gini ya gajet tuh nah tuh nyelipin gini nah ini kan jadi nanti akan seperti ini tampilannya oke nah benang ini akan aku pasang di jari tengah aku Hai tuh kayak gitu oke jadi dia sekarang ada di belakang tangan kita seperti ini oke nggak kelihatannya enggak tapi kalau gua geser dikit bocor kelihatan kalau ke sini bocor nah jadi ini memang bener-bener harus angle banget guys ya biasanya ini kalau mau aman nih mau aman kalau buat di atas panggung ini tempelin aja ke dada nih tempelin ke dada gini ya biar biar dia tuh nggak ini kan karena kan dia gantung nih bisa ke kiri bisa ke kanan gitu kan biar aman tempelin ke data ke dada atau pegang sesuatu yang lain seperti misalnya tongkat sulap atau apa gitu ya pindahin tongkatnya baru ketika tongkatnya ini bayangin nih ada tongkat nih gue pegang nih pindahin ke sini terus pas ini lagi mau diketok ke sini ini dengan gampang nih guys ya kita tinggal tutup jadi kita kayak gini yang ada benangnya nih Hai tutup jarinya kayak gini terus lu tinggal gebet aja nih ke depan atau ke bawah tuh dia akan muncul nah ini sebenarnya dia akan menggantung di sini nih si benang ini nih kita giniin supaya dia entah kita kalau misalnya kelepas enggak jatuh ngerti ya jadi sekali lagi nih tinggal gini doang nih gua biasa kalau lagi ini show ya mau show-show buat yang klasik itu buat cepet aja gini udah biasa sih ya Hai buat nambah-nambahin trik ya ini tinggal gini kasih lihat kosongnya pura-pura gini yang tangan kanan boleh dua-duanya udah Hai Oke selanjutnya dipraktikin jangan lupa subscribe like juga video ini see you next video ingat untuk selalu menciptakan eh 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 eh